Hukum menonton film dalam Islam yang wajib diketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Alhariyah, apa kabar? Semoga sehat selalu Hukum menonton film dalam Islam yang wajib diketahui Allah berfirman jelas bahwa menonton film diperbolehkan atau tidak ialah berdasarkan dari isi film yang ditonton tersebut Jika berisi tentang kebaikan, misalnya tentang sejarah Islam, tentang kebersaran Allah, tentang pentingnya mengenal Allah Dan sebagainya yang dapat meningkatkan rasa keimanan kita kepadanya tentu hal tersebut diperbolehkan Sebab seperti sebuah dakwah Islam yang mengajak pada kebaikan Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga pandangan dari melihat aurat atau kehormatan orang lain Sebagaimana firman Allah SWT Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya Quran Surat An-Nur ayat 30-31 Senada dengan ayat di atas, Nabi SAW juga telah melarang seseorang melihat aurat orang lain Walaupun seorang laki-laki terhadap laki-laki yang lain Atau seorang wanita terhadap wanita yang lain baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat Sebagaimana sabdanya, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita Janganlah seorang laki-laki berada dalam satu selimut dengan laki-laki dan janganlah seorang wanita berada dalam satu selimut dengan wanita Hadis Riwayat Al-Bayhaqi Di dalam film-film dewasa, batas-batas aurat atau bahkan inti dari aurat seorang diperlihatkan dan dipertontonkan kepada orang-orang yang tidak halal melihatnya Ini merupakan perbuatan yang diharamkan bagi orang yang pertontonkan maupun yang menontonnya Untuk itu, tidak diperbolehkan bagi seseorang menyaksikan film dewasa walaupun dengan alasan belajar tentang cara-cara berhubungan atau menghilangkan kelemahan syahwatnya Karena untuk alasan ini tidak mesti dengan menyaksikan film tersebut Akan tetapi bisa dengan cara-cara lainnya yang di dalamnya tidak menampakkan aurat orang lain Seperti buku-buku agama yang menjelaskan tentang jima, buku-buku fikir tentang pernikahan, atau mungkin buku-buku mum tentang jima yang bebas dari penampakan aurat seseorang di dalamnya Meskipun tidak ada nasi yang jelas yang secara tegas memberikan hukuman atau had kepada orang yang menyaksikan atau melihat aurat orang asing Atau melaknat maupun mengacamnya dengan siksa neraka yang bisa memasukkan perbuatan itu ke dalam dosa besar Seperti yang disebutkan Imam Nawawi bahwa diantara tanda-tanda dosa besar adalah wajib atasnya had Diancam dengan siksa neraka dan sejenisnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Disifatkan dengan fasik berdasarkan nasi laknat sebagaimana Allah SWT melaknat orang yang merubah batas-batas tanah Atau yang disebutkan oleh Izzuddin bin Abdul Ajiz bin Abdul Salam bahwa sebagian ulama mengatakan Dosa-dosa besar adalah segala dosa yang disertai dengan ancaman atau hukuman atau laknat Menonton film dewasa termasuk perjinahan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ia berkata, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan terhadap anak-anak Adam Bagian dari jina yang bisa jadi ia mengalaminya dan hal itu tidaklah mustahil Jina mata adalah penglihatan, jinalisan adalah perkataan Dimana diri ini menginginkan dan menyukai serta kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya Hadis Tiwayat Buhuri Ibnu Hajar menyebutkan pendapat Ibnu Batolia itu Pandangan dan pembicaraan dinamakan dengan jina dikarenakan kedua hal tersebut menuntun seorang untuk melakukan perjinahan yang sebenarnya Karena itu, kata selanjutnya adalah serta kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!